Halo assalamualaikum welcome to bonbon channel wah hari ini aku seneng banget karena kita mau wisata gratis lagi video kali ini kita akan berkunjung ke Taman Tebet Ecopok setelah ditunggu sekian lama akhirnya mulai tanggal 15 Agustus 2022 Tebet Ecopok dibuka lagi sebelumnya Tebet Ecopok ditutup alasannya karena perbaikan fasilitas pemeliharaan Taman Taman Ecopok dibangun sejak bulan Juni 2021 dan pada bulan April 2022 sudah diresmikan oleh mantan gubernur DKI Jakarta Bapak Anis Baswedan ketika kita masuk ke dalam Taman tepat di sisi sebelah kiri terdapat fasilitas toilet dan juga musola dan ini ada beberapa peraturan yang harus kalian patuhi selama kalian berkunjung ke Tebet kalian tidak bisa langsung datang begitu saja ke sini ya guys dalam mengantisipasi membeludatnya pengunjung seperti yang sudah-sudah Tebet Ecopok sekarang ini telah memperlakukan aturan baru yaitu pembatasan kapasitas pengunjung sebelum datang ke sini paling tidak sehari sebelumnya pengunjung harus mendaftar secara online terlebih dahulu dengan menggunakan aplikasi Jaki layaknya Taman Taman Kota pada umumnya di Tebet Ecopok juga disediakan area untuk duduk-duduk santai dan menikmati suasana Taman selamat menikmati! selamat menikmati! oke guys langsung aja kita menuju spot yang membuat Tebet Ecopok terasa lebih spesial dan unik dibandingkan taman-taman lainnya di Jakarta yaitu dibangunnya sebuah jembatan ikonik yang dinamakan Infinity Link Bright yang letaknya berada di tengah-tengah taman area taman cukup luas diperkirakan 7,3 hektare dimana taman ini terbagi di atas dua bagian bagian utara dan bagian selatan dimana bagian utara dan selatan taman dipisahkan oleh jalan umum dengan adanya jembatan yang cantik ini yang panjangnya 254 meter berfungsi menghubungkan kedua taman tersebut selamat menikmati! 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 dengan tersedianya begitu banyak fasilitas penunjang seperti taman bermain untuk anak-anak, jogging track, area duduk-duduk santai, suasana alam yang asri dan terdapat aliran sungai membuat tebat echopark sangat cocok sekali dijadikan tempat rekreasi atau piknik bagi keluarga oke sekian dulu ya video aku kali ini semoga bisa menjadi inspirasi untuk destinasi liburan kalian bersama keluarga tercinta wassalamualaikum selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!